Amanah yang pertama ya tentu mentasdiq Kita percaya Aman tu bi anna al-quran minallah Kita percaya bahwa al-quran ini Ma baina dafattail mushaf Kata ulama Di antara dua Sisi mushaf awal dan akhir Semua yang ada di dalamnya Dari suratul fatihah Sampai suratul nas Itu adalah minallah Kita percaya Beriman bahwa Ini adalah wahyu Allah Lafzon wa makna Baik lafaznya maupun juga maknanya Itu yang pertama Yang kedua kita baca Sekarang kita sedang melaksanakan yang kedua ini Kita baca Nanti setelah kita baca kita tafahum Tafahum itu Belajar memahami Kenapa saya katakan tafahum Karena Memang memahami al-quran itu Tidak bisa sekali jadi Tidak bisa hanya dengan baca terjemahan Tapi harus ada prosesnya Maka memahami al-quran itu adalah Tafahum Kalau kita belajar ilmu suraf Yang namanya Sigot tafa'ul Itu yufidu takalluf Artinya ada proses Ada kesungguhan di situ Ada waktu yang kita dedikasikan Sebagaimana siang hari ini Kita sengaja Tidak pulang ke rumah Masing-masing Bagi yang Kebetulan tidak ada kesibukan Kalau ada kesibukan yang Sangat urgen ya silahkan Tapi kalau tidak ada kesibukan Kita sengaja Duduk di sini 10, 15, 20, setengah jam Untuk belajar Al-quran Ini tahapan kedua Kita membaca Lalu kita tafahum Bapak-bapak dan saudara Tidak terasa Ayat 178-179 Dan sebagaimana yang saya sampaikan Kepada kita semua Bahwa majlis kita Ba'ada Jumat ini Sebenarnya bukan majlis tafsir Karena majlis tafsir itu Jauh lebih Dalam dari ini Katakanlah ini Semacam muqaddimah Pengantar Mudah-mudahan anda Nanti ketika pulang Ketempat masing-masing Bisa membuka kembali Al-quran Di handphone-nya kan Ada masing-masing ya Ada aplikasi Ulangi membaca Dua ayat ini Karena kaedahnya Kalau kata ulama Matakaroro Takororo Sesuatu yang berulang-ulang Kita pandang Terus-menerus Kita dengar Berulang-ulang Kita ucapkan Dari waktu ke waktu Secara kontinu Takororo Dia akan masuk Kedalam Hati kita Kalau kita sudah beriman Maka akan Semakin kuat Iman kita Kepada Al-Quran Kalau kita Bisa baca Maka insyaAllah Semakin fasih Bacaan kita Kalau kita sudah Faham Maka akan Semakin kokoh Pemahaman kita A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladina amanu Kutiba alaikumul qisasu fil qatla Ya ayyuhalladina amanu Wahai Orang-orang yang beriman Kita semua kena ini Al-khitab Likulil mu'minin Semua pihak Karena dalam Islam itu Semua tuntunan Dalam semua aspek Itu membutuhkan Keterlibatan dari semua pihak Maka khitab dalam Al-Quran itu Aghlabuha Biljama' Jadi hampir semua Tuntunan agama Dalam Al-Quran Yang berupa Fi'il amr Itu Mutawajihun ilal jamid Yang disebut semua Misalnya perintah sholat Wa'aqimus sholata Jadi selalu Aqimus sholat Tegakkan sholat Karena tegaknya sholat Bagi seorang mu'min Itu membutuhkan Keterlibatan banyak pihak Ada orang Seorang anak Misalnya Bagaimana dia bisa menjadi Mukimus sholat Bisa menegakkan sholat dengan baik Dia perlu peran orang tuanya Dan mungkin anak itu dilepas saja Bismillah Lalu Sudah mudahan dia menegakkan sholat Tidak bisa Orang tuanya Memberikan teladan Pergi ke sekolah Guru-gurunya Mengajarkan berjamaah Dan seterusnya Itu sebabnya Hampir semua Perintah dalam Al-Quran Dalam kehidupan kita Baik itu menyangkut ritual ibadah Maupun hal-hal yang terkait dengan mu'amalah Itu selalu dengan Untuk semua Karena keterlibatan Dan peran Semua pihak itu sangat penting Termasuk disini Ya ayuhalladina aman Wahai Semua Kalian orang-orang beriman Kutiba alaikum Kalau kata Imam Mazhab Hanafi Imam Ulama-ulama Hanafi Kalau kutiba Itu lebih Dalam lagi Dari sekedar Wajib Jadi kalau kutiba itu Kewajiban yang benar-benar penting Untuk diperhatikan Makanya puasa juga Kutiba Nanti setelah sini juga Ada ayat tentang Misalnya Kutiba alaikum Iza hadur ahadukum Al-maut Intara kakhairanil wasiyah Jadi diminta untuk memberi wasiat Ini semua hal-hal yang penting Nah disini Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan Atas kalian Al-Qisos Filqatla Yaitu Melaksanakan Al-Qisos Filqatla Al-Qatla Jama' dari Qatil Yaitu orang-orang yang dibunuh Jadi ini ayat bicara tentang Qisos Qisos ini adalah Babun Min abuabil jinayat Wal hudud Ini adalah Bab yang terkait dengan jinayat Kejahatan Kriminal Ada pertanyaan Bapak-bapak ibu Kenapa Ayat ini Allah Ta'ala turunkan Setelah ayat yang berbicara tentang Abu'abut taqwa Ini diatas kan Itu ada Ini yang kita bahas di Beberapa waktu yang lalu Bapak-bapak dan saudara sekalian Salah satu Min aujuh at-tanasub Kata ulama Adalah karena memang Hal ihwal Yang terkait dengan Kejahatan berat Seperti membunuh Itu adalah salah satu Penghalang Ketakwaan Yang paling besar Jadi ketika Allah Sudah menjelaskan Tentang Bab taqwa Cara-cara Supaya bertakwa Maka Allah Kemudian mengingatkan Tentang Apa hambatan-hambatan Perbuatan yang Kalau dilakukan Tertutup pintu ketakwaan Itu Kalau dikerjakan Dan tidak taubat Maka akan berat Sampai kepada Apa Manzilah Ketakwaan Itu Jadi ayat ini Adalah menjelaskan Tentang Mawani Apa yang mencegah Orang bisa sampai kepada Derajat taqwa Di antaranya Irtika belokatel Yaitu melakukan pembunuhan Karena itu Allah berikan Tuntunan Kepada siapa Kepada semua Kita lihat disini Apa tuntunannya Al-Qisah Supilqatlah Yaitu Kewajiban untuk Dikisos Bagaimana perinciannya Al-Hurru bil-Hurri Wal-Abdu Bil-Abdu Wal-Unta Bil-Unta Yang merdeka Akan dikisos Kalau dia membunuh Yang merdeka Hamba juga Untuk yang hamba Perempuan juga Untuk yang perempuan Lalu Bagian yang ini Perincian yang ini Bapak-bapak dan saudara-saudara Menurut sebagian ulama Itu Mansuh Jadi Kewajiban Kisos Berlaku Kalau Sama-sama merdeka Dengan kata lain Kalau yang membunuh Merdeka Yang dibunuh Budak Maka yang membunuh Tidak dikisos Kalau Ayat ini kan Seperti itu Maknanya Al-Hurru bil-Hurri Merdeka Orang merdeka Dikisos Kalau dia membunuh Orang yang merdeka Tuh Kalau di dalam Potongan ayat ini Tapi kata ulama Sebagian ulama Dan ini menurut saya Yang pas Dengan situasi manusia Hari ini Bahwa Bagian ayat ini Itu Mansuh Terhapus Hukumnya Tetap kita baca Tapi Hukumnya itu Dimansuh Oleh ayat lain Dalam ayat yang lain Di suratul Ma'idah Allah katakan Kami telah tetapkan Anan nafsa bin nafsi Satu jiwa Dengan jiwa yang lain Nah Kata satu jiwa Dengan jiwa yang lain Itu artinya apa? Seorang Membunuh orang yang lain Walaupun beda Jenis kelaminnya Walaupun beda Status sosialnya Itu semua dikisos Paham ya Bapak-bapak ya Kalau ayat ini Memang Menunjuk Kepada satu makna Tetapi Menurut sebagian ulama Makna yang ditunjuk oleh Ayat ini Sudah dihapus Oleh ayat yang lain Yang lebih umum Menyeluruh sifatnya Anan nafsa bin nafsi Yang membunuh manusia Mau dia bunuh itu Orang merdeka Atau orang Atau buddha Dia bunuh perempuan Atau laki Dia bunuh anak kecil Atau orang tua Bahkan dia membunuh Muslim Ataupun tidak muslim Nah itu menurut Masjab Hanapi Maka dia wajib dikisos Umum Dan barang siapa Ufiyah Dimaafkan Untuknya Dimaafkan Dari saudaranya Artinya Keluarga Dari yang dibunuh Itu memaafkannya Maka Dia hendaklah Mengikutinya Dengan baik Dan dia menunaikan Menunaikan Diatnya itu Dengan cara yang baik Yang demikian Hal itu Artinya Kemaafan Membayar diat Dan tidak harus kisos Itu adalah Keringanan dari Tuhanmu Dan satu bentuk Kasih sayang Dan barang siapa Maka barang siapa I'tada Melampaui batas Setelah itu Setelah dibayar Diatnya Ternyata Keluarga Dari yang dibunuh Itu masih dendam Lalu diam-diam Dia celakai Orang yang membunuh Saudaranya Padahal Sudah sepakat Bayar diat Maka yang Melakukan Pembunuhan itu Padahal orang sudah Menunaikan Kewajibannya Lalu dia bunuh Dia sakiti Walau Azabun Alim Justru dialah Yang akan mendapat Azab Yang pedih Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak saudara Ada beberapa hal Yang bisa kita ambil Dari ayat ini Pertama Bahwa Hukukuddam Itu adalah Hal-hal terkait dengan Darah Apalagi nyawa Itu termasuk Hak yang sangat Diberatkan dalam Islam Jadi Bapak Ibu Kalau kita bisa Sebisa Kita jangan sampai Dalam hidup kita itu Menumpahkan Sepetes darah Dari orang lain Apalagi nyawanya Dan ini yang dipesan Oleh Nabi kita Nabi Besar Muhammad S.A.W Pada saat Hajatul Wada Al-Muslim Al-Muslim Haramun Damuhu Wa maluhu Wa'idduh Darah Harta Dan kehormatan Ini tiga hal yang dipesankan Oleh Nabi yang mulia Nabi Besar Muhammad S.A.W Kata Syekh Ramadhan Al-Buti Seorang ulama besar Kalau lah Misalnya Dalam hidup kita Kita tidak sempat Untuk belajar banyak hadis Kita tidak punya Kesempatan Katakanlah tiba-tiba Kita sudah tua Atau katakanlah Kita tiba-tiba Sudah sadar Kalau kita sadar Mau belajar Tapi Banyak keterbatasan Sudah hampir Tidak ada waktu Kata Syekh Ramadhan Al-Buti Kalau saja misalnya Diandaikan Seorang manusia Tidak punya waktu Untuk banyak baca Hadis Nabi Besar Muhammad S.A.W Maka cukup Dia amalkan Potongan pesan Rasul ini Haramun Damuhu Wa maluhu Wa'idduh Maka dia akan selamat Jaga Darah Jiwa orang Harta orang Dan kehormatan orang Kalau ini kita Tiga hal ini Kita pegang Kita tidak pernah Menumpahkan darah orang Mencelakai orang Kita tidak pernah Mengambil yang bukan Hak kita Kita tidak rampas Hak orang Kita tidak curi Kita tidak korupsi Wa'idduhu Kita tidak pernah Mengumpat orang Kita tidak pernah Merusak kehormatan orang Kata Imam Syekh Ramadhan Al-Buti Selamat orang itu Dan benar Rasanya Bapak-bapak ya Coba kita Renungkan Dalam Keseharian kita Betapa banyaknya Musibah Di tengah-tengah kita Karena satu Dari tiga hal ini Karena Maluhu Amanah untuk Menjaga Harta orang Amanah untuk Tidak Perintah untuk Tidak mengambil Yang bukan milik kita Wa'idduhu Atau menjaga Kehormatan orang Betapa banyaknya Kehancuran Persaudaraan Persahabatan Kehidupan Kehidupan Bermasyarakat Gara-gara kita Tidak bisa Menjaga Wa'idduhu Menjaga Kehormatan orang Ngomongin orang Mengumpat Menghujat Nah jadi yang pertama Kita ambil dari ayat ini Kata Kutiba Menunjukkan bahwa Hal ihwal Yang terkait dengan Nyawa Darah Jiwa Itu sangat Mulia Dalam Islam Bahkan dalam ayat yang lain Siapa orang yang membunuh Dengan sengaja Maka dia akan kekal Di neraka Keras Islam itu Keras Nah karena itu Kita saling jaga ya Bapak-bapak saudara ya Kita jauhkan diri Dari hal-hal Yang bisa Membahayakan Jiwa orang Mencelakai orang lain Melukai orang lain Itu yang pertama Yang kedua Sebagaimana yang saya singgung tadi Bahwa dalam Islam Pelaksanaan dari Tuntunan Islam itu Membutuhkan Keterlibatan dari semua pihak Tidak mungkin Akan ada Solat berjamaah yang baik Kecuali ada Kerjasama antara Imam dan makmum Tamir masjid Nyalain los peker Azan Datang orang ke masjid Tidak mungkin Satu majlis ta'lim Dapat makmur Dapat berkembang Kecuali kalau Disitu ada Ustadznya sungguh-sungguh Ada orang-orang yang memang Ingin mendapatkan ilmu Ada kesungguhan Ada niat yang kuat Jadi terlibatan Dari semua pihak Yang ketiga Yang ketiga Kita ambil dari Ayat ini Bapak-bapak dan Saudara-saudara Bahwa dalam Islam itu Ternyata Yang penting Tidak hanya Sekedar Tuntunan Tetapi juga Tatanan Yang diatur oleh Islam Contohnya Dalam masalah Kisos Dalam masalah Kisos itu Tuntunannya akan jelas Bahwa Kisos itu Wajib Kisos itu Berlaku Kalau Pembunuhan Yang sengaja Kan begitu ya Kecuali Kalau dimaafkan Itu Tuntunannya Kalau dimaafkan Maka dia Bayar diat Kalau Dia sengaja Dimaafkan Maka dia Membayar diat Mughalazoh Seratus Ekor onta Tiga puluh Umur tiga Sampai empat tahun Tiga puluh Umur empat Sampai lima tahun Dan yang empat puluh Ontah yang gunting Ontah yang mahal Ya tentu Kalau di Indonesia Tidak ada ontah Maka Ditakim Dihargakan Seharga Seratus Ontah Berapa itu Wallahualam Kita gak tahu Kita bukan ahli ontah Kalau kambing Kita tahu Ada pasar mas bagai Kalau ontah Kita gak tahu Cuman kalau kita Baca berita Ada dulu berita TKI Saudara kita yang Bekerja di luar negeri Lalu kemudian Dia dibunuh Secara sengaja Maka hakim Memutuskan Untuk Dikisos Tapi kemudian Keluarga dari TKI itu Keluarga dari Saudara kita yang Meninggal yang dibunuh Itu dia memaafkan Maka Majikannya Yang membunuh itu Keluarganya itu Kemudian bayar Berapa bayarnya 21 miliar Kalau tidak salah dulu 100 ekor ontah 21 miliar Atau berapalah Itu Keputusan Di sana Di Saudi sana Jadi 100 ekor ontah Emang ontah itu mahal Apalagi ontah yang Hamil Nah tuntunannya Seperti itu Kisos ditegakkan Kalau hukumannya itu Adalah hukum Kalau perbuatannya itu Membunuh Secara sengaja Kalau Membunuhnya itu Mirip dengan sengaja Maksudnya yang mirip dengan sengaja Itu apa Dia menggunakan Dia Tidak berniat Membunuh Tapi niatnya Hanya menyakiti Niatnya menyakiti Dengan alat Yang biasanya Tidak mematikan Tapi meninggal orang Maka itu Termasuk Dalam tanda kutip Bahasa kita Setengah sengaja Shibhul Ahmad Dia tidak dikisos Kalau yang begitu Tapi dia diberikan Diat yang sama Kayak tadi 100 ontah Misalnya Mau Nah ini yang hati-hati ya Ini banyak terjadi Guru Mau mendidik muridnya Niatnya itu Memang takdib Niatnya bukan membunuh Takdib Tak Tempeleng Kan biasanya Kalau orang ditempeleng Kan gak meninggal Itu biasanya Tapi tiba-tiba Ternyata meninggal Karena ditempeleng Mungkin karena ditempeleng Kaget Kan kalau orang kaget itu kan Bisa Ini Kena serangan jantung Langsung tiba-tiba Lalu meninggal Nah dia itu Shibhul Ahmad Dia tidak Dia tidak dikisos Dia tidak kemudian dibunuh lagi Kenapa? Karena sebenarnya Niatnya itu Bukan niat membunuh Tapi niatnya takdib Dia tidak dikisos